26 Juli diperingati sebagai Hari Puisi Indonesia Yayasan Hari Puisi memperingati Hari Puisi Indonesia berbeda dari perayaan tahun sebelumnya Tahun ini Hari Puisi Indonesia dilaksanakan secara virtual karena pandemi COVID-19 Meski perayaan berlangsung terbatas, namun ini tidak menyerutkan semangat para sastrawan, penyair, dan deklamator Hampir seluruh penyair Indonesia ikut bergabung secara virtual untuk perayaan Hari Puisi Nasional Perayaan Hari Puisi Indonesia berlangsung 26 hingga 31 Juli 2021 mengangkat tema puisi dan era digitalisasi Diikuti oleh berbagai lembaga pemerintah dan komunitas sastra dari berbagai daerah Perayaan Hari Puisi di tahun 2021 Yayasan Hari Puisi tahun ini merangkul beberapa komunitas kembali merayakan Hari Puisi Indonesia Tahun ini memasuki tahun ke-9 Kita kemas secara daring atau secara zoom, youtube, dan menggunakan semua media sosial yang ada Tahun ini dibuka tanggal 26 Juli Syukuran dan selamatan sebagai tanda perayaan dari Puisi Indonesia menggunakan tanggal lahirnya Kera Anwar Kemudian dilanjutkan sampai tanggal 31 Diikuti oleh beberapa komunitas diantaranya ada komunitas literasi Betawi Perkumpulan rumah seni Asmur, Balai Bahasa Jawa Tengah, Balai Bahasa Sulwesi Kemudian ada dari anak-anak muda, Deklamator Juara Indonesia Komunitas Deklamator Indonesia Kemudian Pertawa Persatuan Penyair Perempuan Dan beberapa komunitas lain yang merayakan Hari Puisi ini dalam rangkaian Pekan Hari Puisi Indonesia Apa pengaruhnya di tengah pandemi? Memang di masa pandemi ini dengan menggunakan daring Lebih banyak terlibat masyarakat melalui daring ini Hampir sekitar 10 ribuan masyarakat yang sudah mengikuti acara ini Mengikuti tahun ini melalui zoom meeting, youtube, dan sebagainya Sehingga bisa mengikuti hari puisi di rumah saja Mengambil tema penyair dan digital Itu dimana? Ya, di pandemi ini orang beralih ke digital Menggunakan internet dan video Sehingga puisi harus mengikuti perkembangan zaman Yaitu dimana anak-anak muda sekarang, penyair-penyair sekarang Sudah mulai mengambil posisi digital untuk mempublikasikan puisinya Sebelumnya, Hari Puisi Indonesia sendiri dirayakan bertepatan dengan peringatan hari wafatnya Salah satu legenda penyair terkemuka Indonesia, Hairil Anwar Adalah seorang penyair yang telah melahirkan 96 karya Termasuk 70 puisi berkat dedikasinya di bidang sastra Hairil Anwar dinobatkan sebagai pelopor angkatan 45 Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!